Hakim Agung Suderajat Dimiyati memenuhi panggilan KPK Jumat 23 September 2022 untuk diperiksa sebagai tersangka suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Dimiyati tiba di gedung KPK pukul 10.00 WIB. Hakim Agung ini merupakan satu dari sepuluh tersangka yang ditetapkan KPK pada Jumat 23 September 2022 dini hari. Hingga Jumat siang belum ada pernyataan yang dilontarkan oleh Suderajat Dimiyati. Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Agung dalam konferensi pers Jumat siang menyampaikan Mahkamah Agung bersikap kooperatif dan menyerahkan mekanisme proses hukum yang menjadi kewenangan KPK. Suderajat, tadi malam masih di rumahnya. Kemudian tadi pagi juga ada ketemu dengan kami dan minta restu bahwa siap akan menghadiri dan kami pun juga mendorong supaya menghadiri memenuhi panggilan KPK ini. Begitu. Jadi apakah ini dikatakan, OKK atau bagaimana, ya silakanlah ada yang menilai. Tapi menurut dia, apa-apa dia di rumahnya, Pak. Lagi tadi pagi datang di kantor ini, juga dari rumahnya. Terima kasih.